Aku tuh ngapain di sekolah Kenapa ngomong-ngomong-ngomong gitu Bincang 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 Lihat, lihat Bincang, lihat Bincang, lihat Bincang, lihat Bincang, lihat Mandi dulu Mandi dulu, taro dulu Nanti baru makan Makan yang Taro, taro, taro Bener ya, kamu nurut sama mama ya Bener ya Udah, udah Tuh, Kak Nurut nggak Ini ya Oh, ini Bincang bersih Mama Oke, sayang Aku nggak mardu ya, ma Iya Eh, tapi nanti makan ya Jangan lupa Aku lah Arjuna Aku sedang mencari cinta Wah, udah Bangunan kontes nanti Gua aja Gua Parah banget nih Gua Presentasinya tadi oke, Pak Gimana Badminton kamu gimana, Mam? Tadi udah mulai latihan Soalnya kan Dua minggu lagi Aku udah turnamen Wah Bisa jadi atlet nasional dong kamu Ya nasional dong, Pak Tapi internasional Iya dong Harus Iqsan Selesai makan Mau main tes dulu Iqsan, Iqsan Iqsan PR-nya dulu dong Iqsan Kamu denger nggak dipanggil mama? Jawab Iya, ma Lu diapain lagi sih tuh, anak Ya nggak diapapain, Pak Jangan itu masih kecil Otaknya kecil Dia udah dua tahun, Mah Nggak naik kelas Dan Mama masih biarin dia terus main PS Wah, Pak Aku kamar dulu ya Iya, sayang Mah Mama inget nggak? Imam waktu umur 8 tahun Prestasinya udah banyak Di sekolah rengging terus Badminton juga Iqsan Udah umur 11, Mah Dua kali gak naik kelas Baca aja belum bisa Jangan-jangan Dia tuh cuma manja aja Karena dia tuh anak musuh Setiap anak tuh punya kelebihan Sama kekurangan masing-masing, Pak Udah lah Dudunya anak kita Dudunya spesial Aku cuma khawatir, Pak Kak Pak Ah Iqsan boleh nanya nggak? Boleh Nanya apaan? Iqsan ini anak pungut ya? Kamunya kok nanya kayak gitu sih? Iya, soalnya Iqsan beda sama kakak Beda gimana? Kakak pinter Bisa baca buku orang dewasa Kakak juga punya banyak piala Kakak ber... Be... Bes... Ber... 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 Berprestasi Emang kenapa sih kamu susah baca? Hurufnya, Pak Hurufnya? Coba kamu rajin baca Ya pasti bisa deh Kata Agung itu orang bego kak Nah Agung Agung nembe Emangnya kenapa kak? Agung tuh seminggu yang lalu ngompol di kelas Emang iya kak ya? Iya Awas lo ngompolnya ntar ya Emang iya kak? Agung beneran ngompol di kelas kak? Iya Masih kak ya? Ma! Sekarang giliran gue yang ngomong sama dia Kamu ngomong sama dia? Kamu mau bayarin dia sekalagi? Nggak gue tanya? Enggak 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 Kalau kamu yang mau ngomong sama dia, kamu yang bayarin sekolah, oke? Jangan, aku udah biarin saya aja yang ngomong. Saya capek bayar sekolah dia terus dan dia tidak naik terus. Iksan! Iksan! Sini kamu! Cepat! Cepat Iksan! Saya yang ngomong kali ini. Iksan! Iksan! Lihat papa! Lihat papa! Apa lagi ini? Hah? Apa lagi? Surat ini menerangkan kenapa kami putus asa dalam mendidikan Iksanudara. Tidak ada kemajuan dalam pekerjaan rumah ataupun mata pelajaran di dalam kelas. Dua tahun ini, Iksan selalu mendapatkan nilai nol besar dalam semua mata pelajarannya. Prestasinya sebagai perempuan sekolah justru yang lebih menonjol. Selalu ingin berkelahi, emosi. Apakah bapak dan ibu sudah menerima rapotnya Iksan? Rapot. Rapot. Betul, Bu. Dua minggu lalu semua murid kelas 2C sudah menerima rapot. Dan kami masih menunggu rapot Iksan untuk ditanda tangan. Tapi sampai saat ini, kami masih belum menerima rapot Iksan itu kembali. Iksan, kita harus bicara nanti di rumah. Sepertinya Iksan berbeda sekali dengan kakaknya. Pak Effendi, intinya kami mohon maaf. Karena kami tidak bisa mempertahankan Iksan di sekolah ini lagi. Masalahnya ada pada diri Iksan sendiri. Maksud bapak? Maksudnya begini. Banyak anak yang tidak mujur. Menderita keterbelakangan. Kadang perkemengan otaknya rusak. Dan hal ini baru mereka sadari setelah mereka berada di lingkungan di mana mereka harus bersosialisasi. Mungkin itulah yang dialamin anak khusus saudara. Banyak sekolah khusus yang bisa menampung... Maaf ya bapak ya. Anak saya tidak cacat. Sekali lagi kami mohon maaf. Tapi kami tetap tidak bisa menerima Iksan di sekolah ini lagi. Jadi mulai minggu depan Iksan bisa sekolah di sana. Gak apa-apa mulai di pertengahan. Ya gak apa-apa. Karena Iksan masih kelas 2. Dan kalau dia sampai gagal ya dia terpaksa harus mulai lagi. Ah papa, Iksan gak mau pindah. Iksan gak mau pergi pak. Ah, aku lagi gak mau pergi.